Intro Selamat jumpa para sahabat salt yang terkasih di dalam Yesus Kristus Pada hari Kamis Minggu ke-32 dalam masa biasa ini Bacaan pertama dari surat Rasul Santo Paulus kepada Filemon Filemon adalah seorang pemuda Kristen yang kaya raya sahabat Paulus Yang budaknya bernama Onesimus melarikan diri dan datang kepada Paulus Paulus kemudian meminta Filemon di dalam suratnya itu untuk menerima Onesimus kembali Bukan sebagai budak tetapi sebagai saudara Jelas sekali di sini Paulus mengajarkan bahwa di dalam iman semua manusia adalah saudara dan saudari dan setara di hadapan Tuhan Di dalam Injil pernyataan Yesus menunjukkan bahwa kerajaan Allah hadir di dalam dirinya Sayangnya para ahli agama yakni orang-orang Parisi justru gagal mengenali atau menyadari kehadiran kerajaan Allah di dalam Yesus itu Lebih parah lagi mereka menolak Yesus yang mengakibatkan nanti penderitaan yang dialami oleh Yesus Para sahabat salat yang terkasih kita menerima Yesus Mari kita perlakukan orang lain sebagai saudara dan saudari kita semua setara di hadapan Tuhan Amin Sampai jumpa Amin Sub indo by broth3rmax